Ehh makan ya makan ya Makan 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 terus gue makan terus gue Lu buka sambal dulu ya? Iya Ini kita rapi banget bertiga udah kayak moddebat Ssf Sorry ya Hehehehe Hehehehe Lu terakhir makan mie ayam kapan? Gue lho banyak Tapi sumpah gue lho banyak makan mie ayam Gue kapan terakhir ya? Ini barisan gue terakhir ya Padahal Iya udah lu swab karena kan Gua baru bisa dapet enggak gua swap Di deket rumah gua tuh selalu lewat Thos Eh tapi gua tuh ada langganan 2 atau 3 di rumah Karena gua suka yamin kan Tapi kalo lu langganan gitu Biasanya lu beli satu abang, abang yang lain cemburu gak sama lu? Engga kan jauh jauh Di deket rumah gua tuh selalu lewat biasanya Tapi Kampretnya tuh dia selalu lewat setelah gua udah makan Anjir masuk gua beli lagi Udah kenyang ya? Iya, giliran gue lagi pengen-pengen Ini gue udah sengaja gak makan ya, sampe jam 1 Malah gak lewat So, lu kayak gitu wajib Gapapa, beli lagi Ntar diawetin buat properti konten selanjutnya Gak mie ayam mulu dong, kan gue gaming Gue dulu pernah makan mie ayam Harganya 300 ribu Anjung, lu beli apaan mie ayamnya? Gak ada acara lu, 300 ribu Mie-nya dipisah, ayamnya lewat aplikasi Lalu, lalu, lalu Lalu, lalu, lalu Ini ya, lu beli Magdi ya? Beli Magdi, iya Ayamnya dari situ Maksud gue gitu Mie sama ayam Magdi Maksud gue gitu Tapi ayamnya daerah mana, Tos? Kan banyak cabangnya Dari itu, bener Emang tuh pikir yang buka ternak di daerah ternak itu doang Tapi putih gitu ayamnya ya? Maksudnya, dagingnya Dagingnya, dagingnya kan Kalo kita kupas Kalo overcooked gitu ya Tapi ini lu ngomong-ngomong soal ayamnya Tapi kalo kurang mateng, dia kayak Ada bagian yang kemerahan gitu, Tos ya Ayam, enggak kan? Iya, ayam kalo belum mateng Tapi lu bisa bedain gak? Kalo lu lagi makan ayam nih Ayam mana yang jantan sama yang betina Emang bisa? Gimana caranya? Kalo lu belinya dada lu pegah Dadanya kalo dia nampar berarti Gini ya, pake saya Eh tapi kan ayam bisa nampar juga bro Kakinya gue bisa Bisa lah, bisa nyetak Maksudnya gitu kan? Lu biasanya pake garpus enak atau pake sumpit? Sumpit lah Kayaknya lebih gampangnya sih kalo lu Lu juga pake sumpit juga lu biasanya Kalo gua Paling anti gua pake sendok sama garpu Ngapai? Soalnya politik banget San, garpu kan kepanjangannya Garpu kan kepanjangannya Ohhhh Sorry, sorry, sorry Offside, offside Tapi ini ayamnya banyak ya? Banyak Gua dulu pernah makan mie ayam Ayamnya satu Minya gua makan Ayamnya gua gendong Bisa dong, bisa dong Gendong depan ya Iya bisa dong Iya kan bisa dong Bisa lah iya Bisa banget Tapi Ngomong-ngomong soal ayam nih ya Lu tau gak sih Ayam yang suka dijual di SDSD Yang warna-warni Ayam ya Ayam warna-warni Kenapa? Lu pernah piara gak? Dulu Itu jarang survive kan? Iya Gua pernah Sampe gede Tapi kalo gua Hilang ayamnya bukan Bukan hati kan? Tapi sumpah Dulu dikasih tau triknya tuh kalo beli ayam itu Lu milih jangan yang disepu Yang warnanya warna asli Kadang ada satu ayam gitu yang asli warnanya Warna apa? Warna kuning Lalu gua piara sampe gede Sekarang gua daftar di CPNS tuh Gede banget dong Gede banget dong Gede banget dong itu dong Udah bisa ngomong ya Udah bisa mikir Dulu Dulu Bokap gua beli ayam Ayamnya ilang Nah Karena Meliharanya pas jaman-jaman urba Aduh Hahaha Jaman-jaman urbanya Gua dulu pernah melihara ayam kate Nah ternyata ayam kate tuh Dibenci sama orang-orang kantor Kenapa? Kenapa? Gede banget Kate Kato Kato Tumpah, tumpah Ini kita mau menyambungnya dari tumpah Mau kesitu nih arahnya nih Sekarang ketumpah dong Ketumpah ya Tapi gue serius mau nanya lu terus Lu kenapa pilihnya Yamin? Emang lu sukanya Yamin? Ya karena dulu Gue pernah Jadi sejarahnya gue makan Yamin nih Dulu gue punya pacar kan Seri makan mie ayam bareng gitu loh Ditawarin sama pacar gue Pas lagi makan mie ayam Kamu mau kecap manis apa kecup manis? Ya Udah Gue minta kecup ya Gue minta kecup udah Dari situ gue suka Yamin bro Gitu Gue pikir lu sekarang pesen Yamin karena lu Ngedukung pas lu satu Eh iya bang Kan ada Yamin ada Iya bang bang Hei 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 Tapi sumpah nih Lu mending pilih mie ayam Atau mikirin dia yang pernah nyakitin lu Ini mie ayam deh Mie ayam deh Gue dulu pernah berantem sama cewek gue pas lagi makan mie ayam Cewek gue nanya Kamu pilih dia atau aku gitu Gue keluarinnya botol cuka tuh Kenapa cuka? Kepanjangannya cuma kamu di hati aku Hmm Ah Hmm 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 Coba ngomong-ngomong soal cuka Nyokap gue tuh termasuk yang makan Produk mie ayam Yang pake basoke atau basonya aja Soalnya lu pake cukaan Hmm? Siap Karena kenapa? Ya karena dia suka asem Hmm 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 Tapi lu mendingan Makan mie ayam atau Minggat dari hubungan toxic Sebenernya orang-orang pasti minggat dari hubungan toxic Tapi gak pernah bisa Tapi kan kita Makan lu gak sih? Tapi nih ya Lu kalo disuruh milih potongan ayam ya Sini gue serius nanya Lu milih Dada Atau paha? Dada Kalo gue sih personality ya Hei Hahaha Sampah Kalo gue liat dari zodiacnya lagi Hahaha Kalo gue gemini lagi Kalo gemini kurang ya gemini ya Ayam gemini itu lah apa ya? Ayam gemini kurang ya berarti ya Baik muntut Ah Tapi sorry nih buat gemini Dung ayamnya bukan aries ya Ayam sama kambing loh Iya Gue dulu pernah diajak Atau temen gue makan mie ayam Abangnya ribet Gapemang Abangnya ngasih tebak-tebakan sama gue Kan dia nanya Abang Mie ayam satu gue bilang Terus kata dia Pake sawi gak? Gue bilang Boleh pake bang gitu Dia ngasih tebak-tebakan ke gue Sawi-sawi apa yang bisa manjat gitu Wah apa nih gitu kan Apa bang? Gue nyerah gitu kan Kata dia Sawidermen Hahahaha 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 Udah tuh dari situ main tebak-tebakan udah Tau gak jadi makan gue udah Bad mood Bad mood Bad mood Gue juga pernah gitu Apa? Ditanya kayak gitu sama abang-abang Bang gue beli mieme bang ya Abangnya nanya Pedes atau enggak? Pedes bang? Kata abangnya Salah orang gak pedes Oh main tebak-tebakan Padahal gue mau ngelanjutin sawi loh tadi Dulu dalam foto yang duluan Ya maaf maaf Anjali basi nih Gue mau ke sawi lagi basi Hahahaha Jadung ibu kerja tuh sebut gue Tapi sempet ada mitos lu lanjut Kenapa? Kalo beli mie ayam tuh sebenernya lebih enak dibungkus Daripada di.. Di tempat Karena? Karena yang enak-enak tuh selalu dijendek sama dibungkus Eh Kalo di tempat aja tuh stuck gak sih gak ada kemajuan? Iya bener Gak berkembang Bener Ya kayak lu hubungan kok cuma di tempat doang juga Gak sama sih Ya gak tos? Iya bener Nah Minggu depannya gue balik lagi ke abang-abang yang ngeselin itu tuh Yang tadi Yang tadi Yang ngomongin sawi Yang ngomongin sawi Gue mesen bang Bang ya min satu gue bilang gitu kan Terus Ngobrol-ngobrol dong sama abangnya biasa kan Gue tanya Habis Itu Masaknya Di atas Panci bang gitu Kayak dia malah begini Panco Panco Iya Malah begitu dia Kan Itu bukan jas hujan ya? Pocong 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 Udah mulai sampah nih Mulai tariknya Udah mulai ga lucu nih goli liat nih Semakin habis miayam makin ga lucu nih Nah gue sama awan udah habis nih Nggak Gue juga udah habis sih Gue ngemutin sumpitnya Sumpit bekas miayam enak kok Enggak, yang belum nutup masih harus ngelawak soalnya Wah anjir Tapi itu panjang sebelah sumpitnya Iya, karena yang ini lahir duluan Makin habis makin sampah sih ya Serga Minum yuk, udah habis ya Bawa dong, bawa dong